Klarifikasi, Irat dan Brusco resmi masuk ke tim Araki. Jangan lupa subs dulu guys. Seriusan guys, beberapa jam yang lalu, tim Araki Indonesia tuh baru aja mengupload sebuah video lewat salah satu platform social media miliknya. Dan di dalam video tersebut, mereka tuh menunjukkan dua anggota terbaru mereka yang berasal dari Filipina. Dan kedua player tersebut adalah player jungler dari tim Ares GPH yaitu Irat, serta romer dari tim Ivos PH yaitu Brusco. Kelas banget gak sih guys? Kayak siapa yang bakal nyangka kalau ternyata rumor tentang Irat bakal gemeng ke Araki bakal beneran jadi kenyataan. Kalau menurut gue pribadi nih ya guys, masuknya Irat ke Araki tuh pas banget sih. Coba kalian bayangin deh guys, Araki sekarang gak cuma punya marksman dan romer OP, tapi juga punya jungler yang bakal OP banget. Kayaknya Onikairi tuh harus lebih mulai waspada nih sama tim Araki di MPL season depan. R7 aja juga sependapat guys. Araki Irat! Iya cuy! Araki Irat! Araki Irat! WNF! Khairi bakal ada lawankah guys? Alhamdulillah Mas Faldi bener! Gue udah tau dari awal itu guys Irat ke Araki. Cuman diem-diemah. Cuma gue tuh sedikit bingung dengan player kedua yang dibawa oleh Araki ini. Soalnya Brusco ini kan merupakan romer dari tim Minana Evos. Sementara itu Araki sendiri tuh udah punya Naomi yang ngisi posisi romer. Apakah ini tujuannya untuk meningkatkan performa Naomi dengan ngasih rival? Kalo kalian sendiri ada spekulasi lain ga nih guys? Langsung aja komen di bawah. Tapi bentar dulu nih guys. Kalo kita pikir-pikir sekarang tim Indonesia kok jadi banyak banget ya pemain dari luarnya. Terutama dari Filipina. Kayak ada Baloisky, Marky, Kyrie, dan sekarang ketambahan Irat plus Brusco. Apakah ini bakal jadi era dimana tim Indo akan mulai import pemain dari PH? Kalo menurut kalian gimana nih guys? Soalnya kan emang dari kemarin-kemarin tim Indo tuh disenggol mulu sama player luar kayak Milo dari Tiobi. Meskipun akhirnya ya sekarang dia kena karmanya juga sih. Cek aja kejadiannya disini. Sampai jumpa. Terima kasih.